Komando Distrik Militer 1427 Pasangkayu menggelar Pasar Murah Serentak Seluruh Indonesia, Selasa, 2 April 2024, siang. Pasar Murah dilaksanakan sebagai bagian dari program kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan Pasar Murah tersebut diadakan di halaman Markas Kodim 1427 Pasangkayu Jalan Andi Depuk, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Dalam acara ini, masyarakat Pasangkayu dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dan produk lainnya dengan harga terjangkau. Ratusan warga dari berbagai kelompok usia terlihat antusias berburu produk-produk dengan harga murah. Komandan Kodim 1427 Pasangkayu, Letkol CZ, Idoni Siswanto, menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat dan memberikan kemudahan akses terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari. Merupakan perintah dari Panglima TNI yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jajaran TNI sampai tingkat Kodim melaksanakan bazar murah dalam rangka menyambut Hari Ayah Idul Fitri. Kodim 1445 Inggris. Apa saja yang disiapkan di pasar mulai ini Pak, yang dijual? Kebetulan untuk kami sendiri, kalau di 1427 Pasangkayu, kami menyiapkan beras dari kulok sebanyak 1 ton, kemudian telur, ada minyak, ada gula, pasir. Ini Pak, disambut antusias oleh warga Pak, bagaimana antisipasinya supaya tidak terjadi keributan di masyarakat? Di awal-awal kita sudah sampaikan ke para penyarakat, kemudian kita menggunakan ATP dalam pengambilannya, selanjutnya dibantu para pimpinan untuk terkertiban ini. Berlangsung berapa hari Pak? Untuk perintahnya sendiri, di pusat itu 2 hari, tanggal 2 dan tanggal 3, namun untuk di daerah cuma hari ini saja. Apa harapannya Pak dengan dilaksanakannya ini? Harapannya dengan dilaksanakannya pasar mulai ini dapat membantu kesulitan masyarakat, untuk membantu invasi juga pemerintah, sehingga perekonomian di pasang kayu ini dapat stabil. Oke, cukup. Terakhir Pak Dandim, apakah ada kegiatan selain di kecamatan pasang kayu, di kecamatan luar, selain di sini, yang akan diagendakan? Kebetulan kalau bazar ini sendiri kita sudah laksanakan kecil-kecil di kecamatannya di Koramil, di Koramil 02 Bambalamutu dan Koramil 03 Paras, namun skalanya tidak terlalu besar. Pak Dandim lainnya sudah pada hadir ya Pak Diyak? Pak Dandim di daerah murah, di latihan murah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.